Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pertama-tama kami mengucapkan salam tandaan berduri salam pelan tersemua kepada seluruh petani sawit Indonesia semoga kita selalu diberikan kesehatan juga mudah-mudahan diberikan rezeki berupa kelapa sawit yang berbuah melimpa amin oke di kesempatan kali ini teman-teman kita akan coba membahas satu alat dan langsung kita akan coba praktekan bagaimana cara penggunaan alat ini dan tentu alat ini adalah salah satu kunci juga untuk supaya kita bisa mengetahui tingkat kesuburan tanah di kebun kita oke tapi sebelum itu silahkan dibantu dulu channel kami supaya lebih berkembang lagi dengan cara mengklik tombol subscribe dan jangan lupa diberikan video ini mudah-mudahan punya manfaat bagi kita semua oke kalau sudah kawan-kawan terima kasih jadi alat yang saya maksud disini teman-teman adalah ini teman-teman ini adalah PH meter ya jadi disini kita bisa mengukur PH bisa mengukur pencahayaan juga bisa mengukur kelembabannya nah ini adalah salah satu alat yang sebenarnya kita wajib punya untuk petani walaupun kita petani kecil kita juga wajib mempunyai ini karena kita bisa mengukur berapa sih PH tanah di kelapa sawit kita ataupun di kebun yang lain oke teman-teman jadi untuk harga kemarin ini sekitar berapa ini kalau sama ongkirnya kalau kita kirim ke Kalimantan sekitar 100 ribuan teman-teman ini murah sekali juga ini bisa kita gunakan ini kita bisa ambil ini sebagai alat yang bisa kita gunakan di kebun oke baik teman-teman jadi sebelum kita lanjut ke tutorialnya bagaimana cara menggunakan alat ini sebelumnya kita harus mengetahui dulu bahwa PH itu adalah tingkat keasaman teman-teman jadi PH itu skalanya itu dari 0 sampai dengan 14 teman-teman jadi rentang PH itu hanya di kisaran 0 sampai 14 jadi untuk PH yang di bawah 7 teman-teman 0 sampai 6,9 itu termasuk asam dan 7 itu termasuk netral dan di atas 7 sampai 14 itu termasuk basah jadi nanti ketika kita melihat di alat ini PHnya misalnya 2 berarti dia termasuk golongan asam tanahnya tapi kalau seandainya kita nanti melihat di alat ukur ini PHnya 7 berarti tanah kita di situ adalah netral dan perlu diketahui bahwa tanah yang subur itu apabila berada di kisaran PH netral teman-teman disini di sekitaran 6 sampai 7 itu adalah PH yang paling bagus untuk tanaman kita oke jadi teman-teman perlu diketahui bahwa untuk keasaman itu di kisaran 0 sampai dengan 6,9 disini jadi kalau seandainya keasamannya itu dia angkanya semakin kecil misalnya di 3 menuju ke 0 itu berarti asamnya itu semakin kuat teman-teman asamnya itu semakin besar artinya kalau seandainya disini ada 5 disini ada 2 berarti tingkat keasamannya itu lebih besar yang 2 nah itu yang harus kita pahami juga bahwa semakin kecil nilai PH berarti semakin besar tingkat keasamannya disitu semakin besar kadar asamnya disitu itu maksudnya teman-teman yang harus kita pahami juga jadi memang kalau untuk skala 0 sampai 3 itu termasuk asam kuat artinya asamnya itu skalanya besar dan 3 ke atas itu sampai 7 itu asam lemah itu yang harus kita pahami juga dan memang untuk tanah-tanah di Kalimantan itu kebanyakan asam teman-teman jadi biasanya itu di kisaran 0 sampai dengan 4 itu saja nanti kita akan coba melihat bagaimana sih PH tanah di kampung kami ini di Kekampung Karangan, Kecamatan Biatan, Kabupaten Berawa apakah masuk di asam lemah atau masuk di asam kuat ini teman-teman nanti kita akan coba lihat langsung bagaimana kepastiannya oke langsung saja kita ke tutorialnya teman-teman kita gunakan di kebun kita masing-masing oke kita langsung praktekkan saja teman-teman untuk alat ini bagaimana cara penggunaannya oke coba bro praktekkan ini untuk cahaya ya oke cahayanya ini kita tancapkan saja ya nah sudah ini kalau untuk kelembapan kita ke kiri ya ke mois ini untuk mengetahui kelembapannya oke kita coba di posisi tanah ini kelembapannya 7 oke kan jadi kita ketahui bahwa kelembapannya ini adalah 7 untuk tanah di tempat kami teman-teman jadi Kekampung Karangan ini kalau untuk cahaya ini nah untuk netral untuk PH nya kita ketahui hanya 1,2 1,50 jadi 1,5 kita coba shoot yang ini teman-teman ini yang untuk PH tanah di tempat kami ini teman-teman ini sangat rendah sekali teman-teman teman-teman ini di kesaran 1,1 1,50 1,50 itu sangat rendah sekali makanya kita harus membutuhkan garam dan dolomit nah kita wajib menggunakan dolomit teman-teman makanya di tempat kami ini orang itu kadang mati-mati tanamannya apapun itu yang ditanam durian ataupun kelapa sawit ternyata kadar PH nya disini sangat tinggi sekali makanya kita butuh dolomit untuk meneterkan tanahnya ini kita lihat ini kisarannya teman-teman hanya 1,5 saja teman-teman ini ini bahaya sekali kalau kita tidak menggunakan dolomit bisa-bisa tanah kita ini bisa semakin asam dan juga pastinya akan berpengaruh pada kelapa sawit ataupun tanaman yang lain yang kita tanam ini kita coba ini sangat simple sekali alat ini teman-teman kita bisa koleksi ini kita bisa beli hanya 40 ribu ya sekitar 100 ribu lah ya untuk semuanya ongkirnya ini kita lihat alatnya ini mereknya ini adalah apa ini tidak ada mereknya 3W ya 3W ya 3W made in China ini kita tinggal langsung apa namanya langsung ditancapkan saja kalau kita mau mengukur PH nya kita kasih ke kanan kalau kita mau mengukur kelembapannya kita kasih ke kiri tapi kalau kita mau mengukur pencahayannya kita kasih ke tengah oke itu mungkin sedikit teman-teman informasi tentang bagaimana cara mengukur apa namanya kesuburan tanah di kebun kita yakni menggunakan PH meter ini yakni kita gunakan disini adalah 3W meter made in China teman-teman ini kita lihat penampakannya ini simple sekali teman-teman ini bagus sekali untuk kita gunakan dan ini adalah salah satu hal yang kita akan tindak lanjuti apabila PH di tanah kita itu sangat tinggi tentu kita akan harus banyak gunakan dolomit teman-teman sebelum melakukan penanaman tentu kita harus gunakan dolomit dulu supaya tanah kita kembali netral dan subur teman-teman nah ini adalah salah satu hal yang harus kita ketahui sama-sama tentang bagaimana cara mengukur kesuburan tanah dengan menggunakan yang ini PH meter teman-teman ini bukan hanya PH yang bisa digunakan untuk kita bisa ukur tapi bisa untuk kelembaban dan juga untuk pencahayaan oke mungkin itu saja teman-teman sebagai sharing informasi kepada kita semua tentang bagaimana cara mengukur kesuburan tanah di kebun kita dengan cara menggunakan alat ini teman-teman oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih